OnePlus 7 Pro ini hape yang dulunya 9-10 jutaan, sekarang di tahun 2023, 4 tahun berlalu, dia sudah di 3 jutaan aja, yang kondisinya masih cukup oke di harganya. So, apakah hape ini masih worth it untuk dibeli? Mari kita langsung review OnePlus 7 Pro di tahun 2023. Let's go! Halo guys, selamat datang dari StaffTech, dan mari kita langsung aja review si OnePlus 7 Pro di tahun 2023. So, seperti biasa, mari kita yang pertama bahas dulu harga dan speknya. Untuk harga ini gue beli di kondisi yang lumayan oke, 3,6 jutaan, full set, yang pastinya ini pembelinya tuh beli sebelum pas IMEI block nyala ya, jadi 2019. Yang artinya, hape ini masih kena pemutian, jadi nggak usah worry untuk masalah IMEI. Kondisinya ini full set, nice, dan seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli hape ini, gue bakal taruh link di deskripsi, dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper yang ada di hape ini, gue juga udah taruh link wallpaper di deskripsi. Oh iya, untuk variannya tuh dia varian RAM 8GB, internal storage 256GB. Nah, untuk harga segitu, speknya masih lumayan oke, 9GB 855, terus dia punya layar 6,7 inci, ideya itu fluid AMOLED, 90Hz, terus UFS 3.0, nggak ada phone jack, sayangnya tapi ada dual speaker yang mantep banget, terus dia punya baterai sebesar 4000 mAh baterai yang bisa warp charging sampai 30W. So, untuk desain dan display-nya, desain, desain belakang menurut gue ini cukup bagus, berbeda dari yang lain, tapi nothing special, menurut gue desain belakang biasa aja, cuma untuk warnanya cukup oke, dia tuh finishnya tuh kayak warnanya tuh mengkilat-mengkilat gitu ya, kayak warna-warna iri desain, tapi nggak iri desain banget. Ya, lumayan bagus sama menurut gue untuk desain belakangnya, tapi start-nya pasti ini dari desain depannya. Yap, ini karena dia pakai motorized pop-up camera, desain layar depannya, ini bener-bener futuristik banget. Even di tahun 2023, ini masih menjadi HP paling futuristik menurut gue. Bezel-nya dia sangat tipis, memang bezel bawah masih agak tebal, tapi overall bezel-nya sangat tipis, edge display, nggak ada notch atau peel atau dynamic island. Dan bener-bener fullscreen, ini memang HP kalau dari depan tuh kelihatan sangat-sangat cantik banget, even di tahun 2023 sekarang. Ini, apalagi zaman sekarang, HP nggak ada yang kayak gini lagi ya, kelihatan kayak dari universe yang berbeda lah. Really good. Cuma memang yang kurang bagus menurut gue dari si optical fingerprint-nya. Fingerprint-nya dia itu masih optical, dan kecepatannya bisa kita lihat agak kurang cepat ya, tapi at least dia lumayan akurat dan cukup reliable lah. Mau tangan gue lagi sedikit lebab atau kering, masih bisa ngescan. Nah, terus untuk NFC yang pastinya ada, dia itu NFC posisinya ada di belakang ya, dan dia itu bekerja dengan baik, nggak ada masalah sama sekali. Terus untuk display quality sendiri, dia itu display-nya pake AMOLED, dan ini gue bisa bilang, AMOLED-nya sangat-sangat bagus banget. Ini bener-bener manjain mata kalau misalnya kalian pake buat nonton film ya. Dikombinasiin dengan fullscreen display, edge display, ini nonton film memang kelihatan enak banget, gambarnya tuh kerasa vibrant, detail, jernih dengan viewing angle yang bagus. Ya, ini layarnya menurut gue bagus banget lah. Masih sangat bagus banget, masih kayak flagship 2023 menurut gue. Nice! So, kalau misalnya dibandingkan pixel 7 atau Zenfone 9, gue bisa bilang layar masih lebih bagus di sini. Nah, untuk PCBT di bawah seri matahari, ini memang nggak bisa terang banget, tapi memang kalau misalnya kondisi cahayanya cukup terang pun, dia masih lumayan kelihatan walaupun nggak terang banget. Jadi masih usable lah menurut gue, so that's very nice. Untuk keyboard, nggak ada touch delay sama sekali, dan untuk haptic, ini menurut gue sangat baik ya. Haptic-nya memang nggak sebagus kayak Google atau Apple, tapi ya top 3, top 5 lah. Setara dengan hape-hape flagship kelas atas kayak Samsung gitu menurut gue. Nah, terus moving on ke si audio quality-nya. Yang pertama, kita bahas audio quality via 3.5mm to headphone jack, karena ini nggak ada headphone jack. Ini quality-nya menurut gue sangat bagus banget, guys. Dia punya suara yang memang lebih karena warm, jadi pas gue pake True Ear Zero Red, yang clinical version itu, Project Red, pake IM tersebut di hape ini memang, IM itu udah punya suara yang agak sedikit warm, di sini memang lebih warm, tapi masih lumayan bagus kok. Vokal masih lumayan jernih, soundstage masih ada, dan bass-nya nggak beleber sampai ke mid-range. Mid-range juga masih lumayan bagus. Full volume-nya ini bisa keras banget, guys, dengan volume-nya yang stack banyak juga. Dia volume-nya stack-nya cukup banyak, which is pretty nice. Dan untuk si speaker-nya, ini speaker-nya juga menurut gue sangat-sangat bagus banget, guys. Kalau misalnya mau dibandingin sama Google Pixel 5, kemarin gue review, atau V60, atau hape baru di harga yang sama, ini hape sangat bagus banget, masih jauh lebih bagus daripada hape tersebut. Dia dual speaker, dan volumenya menurut gue ini bisa super-duper keras banget, guys. Ini di volume 50-60% aja udah keras banget menurut gue. So, ya, speaker ini bener-bener beast banget sih, OnePlus 7 Pro. So, ini dia, supaya teks-nya gue rekomen kalian pakai iPhone, dan bisa ngerin lebih di tau. Check it out. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, untuk kamera quality. So, kamera belakang dia itu triple camera, yang lumayan versatile, main kamera 12MP, ada optical image stabilization, kamera kedua 8MP, 3x optical zoom, ada optical stabilization juga, dan kamera ketiganya ini ultra-wide 16MP, tapi nggak ada optical image stabilization. Kamera depan, dia itu ada di 20MP, tapi saya nggak hanya bisa nge-record di resolusi full HD 30fps, tapi at least udah ada electronic image stabilization. Dan untuk kualitasnya gimana? Menurut gue ini kualitasnya masih oke banget untuk harganya ya. Kalau bisa mudah-mudahan sama HP baru harga yang sama, menurut gue masih bisa bersaing lah. Kualitas foto main kamera terutama kelihatan bagus, vibrant, dan kelihatan lumayan detail, dengan dynamic range yang bagus. Telefotonya juga menurut gue cukup bagus, walaupun agak sedikit detail. Ini tuh berkurang. Tapi, untuk ultra-wide sih menurut gue agak kurang oke, karena dia tuh lebih banyak noise daripada kedua kamera yang tadi gue sebutin. Tapi overall, ketiga kamera ini masih solid banget kok. Apalagi kalau misalnya kalian nangkep di kondisi cahaya yang banyak, ini kameranya masih bagus. Nah, terus untuk kamera depannya gimana? Ini kamera depannya motorless pop-up, dan kualitasnya menurut gue ini masih sangat bagus banget. Ya khas HP Cina lah. Dia punya detail yang sangat sharp, warna yang vibrant, malah menurut gue agak sedikit vibrant, dan juga kalau misalnya nangkep subjek di belakang cahaya matahari yang super terik, itu masih bisa nangkep dengan baik dengan menutupin background belakang. Ya cukup oke lah. Nah, terus untuk video recording. HP ini bisa nge-record sampai resolusi 4K60, so ini dia sampelnya pakai resul tersebut, dan juga pakai 4K30. Overall sih kualitasnya bagus, tapi perbedaan 60 sama 30 itu dari masalah low light bener-bener jauh banget. So ya, check it out guys. Oke guys, ini video recording pakai resolusi 4K60fps. lumayan smooth. Cuma memang ada glare, dan kalau misalnya kita pakai yang agak gelap, ya itu noise-nya lumayan banyak. Macrovan gue lupa lagi ini bagus atau enggak ya. Tapi ya, evolusi ini smooth banget. Kita bakal switch ke 4K30 ya. So ini dia untuk 4K30. Lebih lagi, tapi gue bisa bilang kualitasnya sih lebih bagus ya. Fokus cukup oke. Dan kalau misalnya kita kaya yang gelap, dia lebih terang. Kalau di 60 ini biasanya gelap banget. So ya, baru saja kita moving on ke gaming. Nah, moving on ke si gaming performance-nya. Ini agak sedikit disappointing. Jadi dia tuh chipsetnya pakai 855, yang gue rasa kalau main hongka star rail bisa ya. Tapi bisa kita lihat, gue main hongka star rail di setting-aloud setting, itu agak sedikit chugging. Ini gue suspect gara-gara color OS-nya ya, yang memang menurut gue, di OnePlus 7 Pro, color OS memang agak sedikit ngelag. Nanti gue bakal jelasin di UI experience. Tapi ya, in summary, kalau main lock setting di hongka star rail, itu menurut gue, kurang suka gue unplayable. Banyak starter, dan parameter tuh kayak nektur-nektur seperti di B-roll. Tapi kalau misalnya kalian mau dipakai buat main game rhythm, kayak Bandori, atau Arcadia, atau game rhythm lainnya, saya menurut gue ini mantep sekali guys. Gak ada touch delay, dan walaupun layar besar, tapi kalau dia tuh full screen ya, jadi gak ada crop-crop gak jelas, jadi masih lumayan enak kok pake jempol. Masih bisa gue pake jempol di OnePlus 7 Pro. Jadi overall, main Bandori, ini enak banget lah. Ya setara kayak main di Google atau di Apple, gue bisa bilang. Nice. So, next mari kita bahas ke salah satu kelemahan besar dari OnePlus 7 Pro, yaitu dari si UI experience-nya. So, bisa kita lihat ya, ini UI-nya udah bukan pake Oxygen OS, yang zaman dulu lagi udah pake ColorOS, yang artinya, gue gak suka ColorOS. Ya, ini belatan aja, gue gak suka ColorOS. Kalau di OnePlus. Dan untuk softwarenya sendiri, ini gue memang udah pake software yang paling-paling baru ya, Android 12 dengan security patch, bulan Desember 2022. Itu paling barunya. Dan ini gue bisa bilang, keliatan tuh di B-roll day-to-day usage ya, kerasannya kayak HP mid-range loh. 855 kayak chugging banget. Ini gak tau mungkin gara-gara faktor HP-nya udah tua, baterain jadi berkurang, jadi dia nge-cap performance, tapi overall performance-nya ini kayak all over the place. Kadang smooth, kadang frame drop, kadang stutter. Aneh banget ya. Even dibanding sama 845 kayak Poco F1, atau misal kita lihat HP merek lain, kayak HP limbah Jepang, kayak XZ2 Premium, XZ3. Di HP tersebut gue bisa demikian lebih smooth daripada HP ini. HP ini kalau misal lagi smooth, smooth banget. Tapi kalau misal lagi gak smooth, ini nge-lagnya memang nyebelin banget. Kalau misal kalau kita buka aplikasi ya, tadi udah diliatin di itu, di B-roll, tapi kita langsung liatin aja live, kita bisa buka Instagram. Ini ngebuka, dan kalau misal gue scroll, langsung liat tuh. Dia tuh nge-lag dulu, baru sekarang dia smooth. Jadi kayak butuh mikir. Yang menurut gue, HP lain gak pernah kayak gitu ya. Apalagi dengan CPS-855. Kalau misal pak buka itu, kita loading dulu. Loadingnya juga gak lama. Kebuka, baru dia tuh, bisa kita lihat ada sedikit stutter, ada sedikit stutter lagi, dan sekarang baru smooth. Jadi pas buka itu kayak stutter dulu, baru smooth. Ini gak tau kenapa, gue bisa jamin ini HP bukan HP yang pernah diganti. Dan ini atasnya juga bisa kita lihat beda warna. Ini beda warna bukan gara-gara ganti motorless, tapi memang udah pudar aja warnanya ya. Udah ada korosi. Tapi overall, ini HP, layarnya juga gue bisa bilang masih ori banget. Layarnya ini bener-bener cantik banget guys. Bagus banget, enak banget dilihat di mata. Jadi gue bingung aja kenapa performance-nya kayak gini. Gue kira ini ada masalah dengan OS-nya, atau ada masalah dengan HP ini, tapi ternyata, gue lihat di forum OnePlus, banyak yang punya masalah kayak gini juga. Jadi, ya mungkin ini hanya kelemahan dari HP ini aja ya. Masih usable sih menurut gue, masih oke banget, tapi memang nyebelin aja gitu. 3 juta sih menurut gue, ini kayak HP 3 jutaan, HP baru, performance-nya, if you know what I mean, daripada HP flagship second. Tapi ya, itu aja rent-nya. Performance dari ini memang agak aneh, tapi selain itu sih, untuk, untuk, apa, fitur-fitur gue masih banyak yang suka ya, kayak alert slider nih, kayak iPhone, kalau bisa kita slide, dia bisa silent, vibrate, atau ring ya, lebih komplit dari Apple, gue masih suka banget fitur itu, terus, overall vibe sih masih cukup oke untuk OnePlus, cuma gue nggak suka ini aja nih, dia, kalau bisa kita ke kanan tuh ada kayak, widget gitu, agak unnecessary, bisa dimatiin sih, tapi kayak, buat apa sih? Never settle katanya ya, tapi sekarang OnePlus udah settle banget sih menurut gue, main aman. anyway, untuk di alam info sendiri, kita bakal cek, sekitar lah, di alam info aja agak sedikit lama ya, HDR 10+, nanti hasil flash rate, dan sudah di Wi-Fi S1, that's pretty good. Next, kita tes untuk si signalnya ya, kita ke speed test, kita next, while using the app, continue, follow, kayak semua tuh kayak ada delay gitu guys, pas gue mencet sama nggak tuh dia kayak, bisa gue mencet allow, atau mencet continue, dia, mikir dulu, baru terut, aneh banget ya, itu, is there something wrong? I don't know. Anyway, kita tes untuk bisnet quality-nya, kecepatan speed-nya, bisa dibilang cukup oke menurut gue, 60MB, memang bukan yang terbaik ya, tapi ya kemarin juga, Pixel 5 seginian sih, jadi, untuk HP X flagship second sih, masih cukup, acceptable lah menurut gue, upload-nya lumayan impressive. So ya, overall speed test ini, masih cukup oke, not bad sih menurut gue, dan ya, untuk battery life sendiri, ini juga baterainya masih oke ternyata guys, memang, udah nggak setahan, kayak pas pertama gue beli HP ini baterainya, tapi, overall dia baterainya masih cukup bagus, masih bisa bertahan satu hari, dan pemakaian yang enteng, itu hanya social media, nonton YouTube, dan sedikit ambil foto, jadi masih cukup bagus lah. So, cuma segitu aja, dan kita mari bahas untuk kelemahannya. kelemahannya sebenernya ini hanya ada satu guys, yaitu dari si performance-nya. Setelah 4 tahun, HP ini memang performance-nya kelihatan, udah bener-bener turun banget, gara-gara si OS-nya ya. Ini memang, kalau misalnya lagi navigasi gini, kelihatan smooth banget ya, kayak, oh, nggak ada masalah, tapi, gue bisa jamin, kalau misalnya kalian buka aplikasi, dia mulai terasa nge-lag. Kayak sekarang dia lagi smooth ya, lagi oke banget. Tapi kalau misalnya kita close, kita close Instagram juga, kita buka lagi Instagram ya, kita slide, dia sekarang, agak sedikit mikir, tapi udah lumayan smooth. Jadi, ini seperti yang gue bilang, performance-nya tuh nge-turun-nge-turun, kadang dia kayak smooth-semod gini, kadang-kadang dia nge-lag banget, kadang-kadang dia, super nge-lag, kadang-kadang dia super smooth. Ya, all over the place, itu sih kelemahannya. Agak kurang konsisten, tapi overall, untuk konkursinya sih, kalau misalnya kalian nyari HP ini, bukan untuk gaming ya, untuk entertainment, dan untuk kamera, ini HP sih bagus banget, terutama untuk entertainment guys. Ini layarnya bener-bener, keren banget guys, keren banget. Foodscreen kayak gini tuh, kelihatan keren banget. Walaupun memang edge-nya menurut gue, agak terlalu, nikuk ya, jadi kalau misalnya, kayak gini tuh, dia bisa kelihatan tuh, silau banget, kena lampu. Tapi overall, layar kelihatan mewah banget, dan ke atas layarnya sendiri, ini menurut gue, masih one of the best. Ditambah lagi dengan speaker yang bagus, nonton film di HP ini, menurut gue enak banget. So ya overall, gue masih recommend, misalnya kalian ngarep, dapet performance yang smooth, mending jangan beli HP ini deh, mending beli Google Pixel 5. Jauh lebih sempur di Google Pixel 5, even dia pakai, chipset yang lebih rendah. So ya, overall cuma segitu aja videonya. Seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh link di deskripsi. Kalau misalnya kalian ingin paper, gue ada taruh link, gue lupa pada deskripsi. Jangan lupa like dan subscribe, kalau misalnya kalian ada rekomendasi, gue review HP apa selanjutnya. Limbah Jepang, sekarang gue bisa review, jadi tinggal langsung aja komen di bawah. Thanks for watching, kita akan bertemu lagi minggu depan untuk video lainnya. Bye! Sub indo by broth3rmax